Halo semuanya, nama aku Nadia dan aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Kampervan untuk keliling Eropa bersama pasanganku. Sebelum masuk ke inti videonya, nonton perjalanan aku dulu yuk kemarin untuk sampai di kota ini. Terima kasih telah menonton! Halo guys, balik lagi sama aku di sini. Gila, di sini tuh sekarang lagi berangin banget-banget, walaupun cuacanya cerah dan matahari bersinar terang, tapi anginnya tuh kenceng banget dari kemarin guys. Yang aku masih lihat ya. View dari Kampervan aku, dari jendelanya. Ya ampun, sekarang ini cuy. Pegunungannya, ya ampun. Ini kalau musim dingin tuh pasti lebih cantik lagi deh. Lalu lagi bersihin Kampervan-nya, dia naik ke atas buat bersihin panel surya-nya. Karena panel surya tuh harus sering dibersihin, kalau enggak nanti listriknya gak masuk dengan sempurna gitu, gak masuk 100%. View-nya parah sih. View-nya parah. Anginnya. Enggak bisa bikin video di sini, karena anginnya kenceng banget. Kita harus kembali ke kamperman kita, karena ini bener-bener anginnya. Cuman. Halo semuanya, asalnya tuh aku mau syuting di luar, tapi ternyata gila anginnya tuh kenceng banget-banget-banget. Aku bener-bener gak bisa ngomong apa-apa, karena setiap aku ngomong, suara anginnya lebih kenceng daripada suara aku. Jadi, yaudah, kita syuting di dalam aja. Kali ini, aku mau ngomongin berapa harga Kampervan yang aku beli, dan belinya di mana, harganya berapa, keluaran tahun berapa, sistem bayarnya kayak gimana, nyari Kampervan-nya di mana, aku bakal jelasin semua di sini. Oke, pertama-tama, Kampervan yang kita beli adalah Kampervan bekas. Jadi, kita gak beli baru ya, ini Kampervan-nya bekas dari tahun 2001. Jadi, ini keluaran tahun 2001. Itulah kenapa kemarin aku lihat ada yang komen, wah, TV-nya masih TV tabung. Gak ngomong kayak gitu, karena iya, emang ini Kampervan-nya Kampervan lama ya, Kampervan jadul tahun 2001, jadi TV-nya masih TV tabung. Kampervan ini, aku beli di website, di suatu website yang bernama Lebongkwang. Nah, Lebongkwang ini adalah website barang-barang bekas. Jadi, kalian di website ini bisa nemuin semua barang bekas yang kalian butuhkan. Ada dari baju, ada dari perkakas rumah tangga, lemari bekas, atau kasur bekas, atau sofa bekas, itu kalian bisa cari di situ. Bahkan ada mobil bekas juga, aku ini nemu mobil di situ. Dan bahkan, bahkan sepupunya, sepupu dari pasangan aku, dia beli rumah bekas di Lebongkwang. Bayangin, kalian beli rumah di aplikasi belanja online. Beli rumah di Shopee gitu. Gimana coba? Kalau di Indonesia itu kayak karusel, ya, kalau gak salah, yang jual barang-barang bekas kayak gitu. Nah, kita beli di situ, kita kontak. Itu kalau beli online, gimana dikirimnya? Gak, gak dikirim. Kita yang datang ke rumah pemiliknya. Jadi, pemiliknya itu tinggal 2 jam jauhnya dari tempat tinggal kita dulu. Jadi, kita tinggal dulu di Pegunungan Alpen. Dan si pemiliknya ini tinggal di daerah Jura, 2 jam dari tempat kita. Pertama, kita tanya-tanya dulu nego harga segala macam. Kita lihat kamperfannya, apakah seindah yang difoto, apakah semuanya berjalan dengan rancar. Kita tes drive juga di sana. Kita nyetir pakai kamperfannya. Kita lihat apakah ada sertifikat tes bocor. Jadi, di sini tuh ada sertifikat lulus tes bocor. Dan itu tuh penting banget buat kamperfan kita. Tentunya biar air gak perembas ke dalam ya, kalau hujan atau apa. Kita lihat semua sertifikat-sertifikatnya, ternyata lengkap. Jadi, setiap tahun mobil-mobil, semua mobil yang ada di Perancis ini harus lulus kontrol teknik. Itu diperiksa, mobilnya diperiksa apakah mesinnya bagus, akinya bagus, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, dan si mobil ini juga udah lulus kontrol teknik, jadi bisa langsung kita beli. Nah, sebelum dibeli, kita tentunya nego-nego harga dulu. Kita ketemu sama orangnya, kita bilang, kalau ini ternyata tuh kita harus ganti selak-selaknya. Jadi, selak-selak dari mobilnya itu udah lumayan aus. Sehingga kita nego harga buat diturunin harganya. Jadi, harganya yang dipasang sebelum kita nego adalah 23.500 euro. Aku akan kasih tau di sini berapa jumlahnya dalam rupiah. 23.500 euro sebelum kita nego, dan udah gitu kita nego-nego, akhirnya berhasil lah kita untuk dapet harga 22.500. Tada, ini dia harga di rupiahnya. Jadi, harganya yang kita bayar ke si penjualnya adalah 22.500 euro. Gimana sih cara bayarnya? Apakah langsung bawa duit cash gitu segepok? Langsung dikasihin. Atau bayarnya pake transfer dari HP? Nggak ya, guys. Kita bayar pake cek. Cek bank. Jadi, bukan cek biasa, namanya cek bank. Untuk pembayaran di atas 10.000 euro, kita pake cek bank. Tapi, untuk si Kampervan ini, aku bayar ke penjualnya langsung bayar lunas. Tapi, aku dan pasanganku pake cicilan kredit ke bank. Mobil kita ini masih kredit. Mobilnya, kita kredit 2 tahun. Sebulannya itu kita bayar 950 euro. Jadi, semua aku udah kasih tau ke kalian belinya di mana, dan harganya berapa, dan cicilannya berapa, bayarnya pake apa. Kalau di sini, mau nyari Kampervan bekas itu biasa lewat site Lebongkuang ini. Ada macam-macam site di Perancis untuk cari Kampervan bekas, tapi site ini yang paling terkenal. Kayaknya, biasa banyak orang nyarinya di site ini. Karena harga itu bisa kalian atur juga, mau berapa budget kalian gitu. Bisa juga kalian beli ke garage, atau ke tempat jual mobil bekas gitu loh, yang ada tokonya. Yang ada garasinya, ya. Garasi. Tapi, kalau biasa kalian beli di garasi, pilihannya terbatas. Karena paling mereka cuma punya 10 atau 20 mobil, dengan harga yang belum tentu masuk ke budget kalian. Dan itulah mengapa alasan kita belinya di Lebongkuang. Karena kita bisa cari sesuai budget yang kita mau, gitu. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang Kampervan aku, boleh kalian tulis di komen. Nanti aku jawab. Karena seliat aku tuh banyak yang nanya harganya berapa, belinya di mana, segala macem. Itu berarti udah aku jawab semua ya di video ini. Segitu aja dulu video dari aku kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin besar lagi. Thank you so much. See you again in the next video. Bye.